Berikutnya nih ada Sony Saptian yang ternyata di tengah-tengah aktivitasnya tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah yang ngemong anak. Bayangin nih, lagi photoshoot tetap ngemong tiga orang anaknya. Tiga-tiganya ikut. Wah ini luar biasa, katanya sih agak sulit ya untuk mencari waktu berdua karena anaknya tuh nempel banget sama bapaknya. Terus ini nih bisa dicontoh banget ya, nikah 2017, 6 tahun menikah kayaknya masih akur-akur aja tuh ya. Cakep kan, coba kita liat, ini dia videonya. Biasanya selalu bareng-bareng karena memang kita sebenernya, kita tuh emang sukanya ujung-ujungnya pas mau berdua, kasihan ya anak-anak gak diajak. Jadi kita ajak, kayaknya lebih seru aja sih kalau lompat gitu. Tadinya kan mau sayang habis ini kita hidup di hotel aja ya berdua gitu kan. Eh si anak-anak awalnya nangis-nangis lah minta ikut, yaudah gak apa-apa lolos. Terus tiba-tiba eh Zafi agak demam sedikit, aduh yaudah emang gak bisa gitu. Makanya kemana-mana selalu berlimaan aja gitu. Ketika ada momen berdua kayak gini yaudah didikmatin gitu kan. Karena anak-anak juga lengket banget kita pergi kemana aja nangis mau ikut atau segala macem. Bahkan sekedar mau nonton bioskop aja, pasti ada yang ngintil satu. Jadi kayak aduh gitu. Enggak sih, karena kita dalam satu minggu itu pasti kita ada rutin yang kita cuma jalan berdua aja gitu. Jadi misalkan hari Sabtu itu buat anak-anak, minggunya itu kita berdua gitu. Jadi quality time nanti kita nonton, makan, bareng gitu. Terus nanti yaudah kayak gitu aja. Dan itu selalu kita lakuin rutin setiap minggunya. Jadi gak pernah enggak sih gitu. Jadi mau nanti tiba-tiba Sabtu atau minggunya gak bisa, ya bisa di hari lain kan gitu. Kalau kita kan waktunya bisa fleksibel ngikutin kerjaan. Kalau live music kita juga masih sering kan. Masih suka, cuma kan gak sering. Itu kayak dua minggu sekali. Kalau tempat favorit sih. Kita lebih sering berduaan kalau di dalam bioskop. Itu paling sering banget. Jadi sebisa mungkin sesibuk apapun nih misalnya. Kita abis kegiatan seharian, kalau kita lihat masih ada waktu nih. Yaudah, ngapain ya. Kita ke club udah gak mungkin gitu. Ke cafe udah gak mungkin. Yaudah tempat paling yang bener-bener memorable dan paling sering kita datangin ya ke bioskop. Kita lihat ada film bagus apa. Yaudah ini ya. Oke, nonton ini sambil makan di dalam bioskop sambil nonton. Nanti pulangnya ngebahas filmnya. Enggak dia begini-gini. Terus jadi kayak perdebatan mengenai filmnya. Jadi hal-hal kayak gitu yang seru sebenarnya.